Tak kenal, maka tak sayang. Ya, itu adalah pepatah yang sering kita dengar saat kita bertemu atau berkenalan dengan orang baru. Sama seperti karakter anime, kalau kita belum kenal, maka belum pantas jika kita disebut sayang sama karakter anime tersebut. Apalagi sampai ngaku dijadiin waifu dan juga hasbu. Di video kali ini, gue mau ngenalin kalian karakter serba pink yang menjadi karakter favorit gue beberapa tahun belakangan ini. Yaitu adalah Hitori Goto. Atau biasa dikenal dengan Bochi. Siapa tau dengan kalian nonton video gue, kalian bisa lebih kenal dengan siapa itu Bochi dari anime Bochi The Rock. Mau kenalan lebih dekat? Yuk, kenalan sama Hitori Goto. Hitori Goto atau biasa dipanggil Bochi dan seterusnya akan kita panggil demikian, adalah seorang cewek SMA yang suka banget main musik, terutama gitar. Wajahnya cantik, gemesin, punya rambut pink dan setelannya juga serba pink. Oh iya, gak ketinggalan jepit rambutnya yang warna kuning sama biru. Sejak SMP, dia udah mulai belajar gitar. Bahkan dia udah ada niat buat bikin band. Tapi gak ada yang mau ngeband bareng ini orang. Kenapa gitu? Karena dari sifat Bochi itu sendiri yang pemalu dan juga overthinker. Dia introvert parah sampai bergaul sama orang aja dia gak berani. Sampai di SMA pun sifatnya masih kayak gitu. Walaupun begitu, Bochi punya channel di platform streaming video yang bernama Guitar Hero. Yang mana di sana, Bochi pamerin skill bermain gitarnya. Bahkan dia udah punya banyak subscriber di sana. Gila bener. Setelah itu, dia pun direkrut oleh Nijika untuk menjadi gitaris di group band-nya. Bochi ini adalah gitaris di band Kesokubando. Yang mana dia ini sebenernya jago banget main gitarnya. Tapi karena dia introvert, dia harus latihan perform di dalam box manga harum manis. Ya, meskipun lama-kelamaan rasa percaya dirinya muncul. Dan akhirnya, bisa menunjukkan skill terbaiknya di atas panggung bersama anggota band yang lainnya. Yang gue suka dari Bochi adalah tingkah lucunya. Serius deh, ini orang kalau udah overthinking, parah banget gitu. Bisa nge-glitch lah, bisa ngayal macem-macem lah. Dan hayalannya pun pasti isinya di luar nalar semua. Dan perkembangan karakter dari Bochi ini pun gue sebenernya suka banget. Yang tadinya malu-malu, akhirnya bisa ngatasi rasa malunya itu. Dan gue rasa Bochi beruntung punya temen-temen yang suportif banget sama keadaan dan sifatnya Bochi. Jadi nggak nge-judge Bochi gitu. Walaupun pada awalnya Nijika ngerasa salah rekrut orang. Tapi, hey! Kamu nge-rekrut orang yang tepat kok. Buktinya dia mau belajar, mau berkembang bersama, mau menghadapi tantangan, yang mana tantangannya adalah dirinya sendiri. Bahkan gue sempet nangis karena nonton Bochi Drog. Asli, seneng banget gue sama karakter satu ini. Bener-bener relate sama keadaan gue pribadi. Dan itu dia mungkin sekilas tentang karakter Bochi atau Hitori Goto. Kalau kalian punya hal-hal menarik lainnya tentang Bochi, kalian bisa share aja di kolom komentar di bawah ya. Sekian video kali ini. Jangan lupa share ke temen-temen kalian. Follow dan subscribe juga buat dapetin video tentang anime lainnya yang nggak kalah seru. Like juga biar video ini FYP. Gue Cepi pamit. See you. Bye-bye.